selamat menikmati selamat menikmati ada bawang besar dan kalau kamu orang tengok saya ada vlog masak tomato, tapi itu ayam masak tomato dicampur dengan cheese tapi ini saya sebab nak masak nasi tak mungkin saya untuk cheese jadi saya kurang lebih bahan-bahan dia dengan masak tomato itu cuma rempah dia lebih sikit sebab kita nak masak nasi supaya nasi itu ada bau-bau wangi jadi bawang putih bawang merah tadi saya sudah potong sebab saya nak blender semua bahan-bahan ini bawang putih, bawang merah tadi dan tomato ya guys tomato ini terserah dengan kamu orang mau pakai yang fresca ataupun yang macas sos tomato yang sudah siap tapi disini saya campur dia guys saya campur tomato yang fresca dan juga tomato yang tim sebab untuk kasih dia punya color lah dia punya warna supaya dia menarik jadi bahan-bahan yang saya hiris-hiris ini saya akan apa namanya tuh saya akan blender dulu baru nanti kita lanjut lagi ke bahan-bahan berikutnya apa saja yang akan saya masukkan lah jadi ini semua saya akan blender dulu oke guys stay tune oke guys inilah dia bahan-bahan yang sudah saya blender jadi kita akan ke bahagiaan dia punya apa api lah rapian oke kita mau masak oke guys oke guys kita beralih ke belanga kita ya disini ada minyak sapi ya jadi minyak sapi saya akan tanaskan dulu dalam 2 sudu 3 sudu 3 sudu kecil 3 sudu nasi kecil eh nasi 3 sudu kecil 4 sudu nah ini minyak sapi ya kita pakai minyak sapi oke saya kasih seluruh gunung api oke kita akan di sini saya akan ini kita akan menunggu dia masak saya akan letak saya punya rempah saya disini letak buah pelaga cengki dengan apa namanya bunga lawang kayu manis kayu manis kalau cengki itu saya minta satu saja ada orang setengah orang dia suka tapi ada setengah orang dia tak suka saya jadi kalau saya saya letak satu saja oke ini kita kacau-kacau nanti kita tunggu lagi guys ya kita tengok macam mana kejadiannya oke 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 guys disini sudah sudah mendidih lah gitu ya kan kalau saya punya cara lah saya punya style saya akan masak lama dulu ini face nih kenapa saya masak lama sebab kan saya pula saya blender bawang mewah dan bawang putih jadi kita kena masak dia betul-betul masak baru nanti kita punya face nih sedap lah kita masukkan dengan teka nasi tersebut jadi sekarang saya akan masukkan face tomato dan juga terserah kamu orang mau guna face tomato ataupun sos tomato itu terpulang kita lah kepada masing-masing jadi saya masukkan ini dan saya akan masak lagi saya masak lagi dia supaya kita punya face tuh sedap lah gitu deh itu cara saya lah enggak tapi terserah kamu orang masyarakat kamu orang masing-masing seperti apa kalau kamu orang rasa 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 tidak masak turun di sini boleh masuk dekat nasi pun tidak menjadi masalah itu tidak tidak mengapal ada juga orang dia pakai daun kari ada tidak itu terpulang kepada masing-masing kalau kamu orang dengar suara air itu anda saya tengok mandi ya guys jadi paham-paham lah disini saya masukkan juga daun mandi ya udah paham pandan semua ini kita masuk dekat nasi jadi kita kena masukkan dan supaya kita punya rupa nipis lebih wanilah begitu sebabnya situ nanti kita akan masuk dan bau wangi lah guys ini tadi air bekas jangan menang bekas apa tuh blender sesuai sudah disini saya masukkan dekat paste di balik dan kita akan tunggu saya kalau macam perasa Kak atau apa-apa last saya letak sebab apa tunggu dia betul-betul masak baru saya letak perasa kadang-kadang kalau kita masak begini kita letak perasaan nanti dia terlebih rasa ataupun kurang rasa kita tak tahu dan saya akan tambahkan sedikit air lagi untuk pastikan dia masak oke jadi kita akan menunggu dia sampai masak lagi jadi stay full oke guys oke oke guys kita punya apa namanya nih kita punya face seperti itu nih udah saya masak dua kali lah oke sekarang kita masukkan santan kalau kamu orang ada susu cair boleh juga guna susu cair oke oke tapi karena saya tak ada susu cair yang ada santan saja susu saya guna santan lah tapi kalau kamu orang ada susu cair boleh juga guna oke guys saya akan tambahkan di sini perasa ini adalah garam garam mungkin dalam satu sudu satu sudu kecil satu sudu kecil nah begitu guys lepas itu saya letak juga perasa 150 oke oke berasa ayam apa-apa perasa pun boleh kamu orang masukkan oke karena ini adalah nasi Jadi perasa dia tak payah kuat sangat mungkin tak melepah terasa dia sedikit saja terlalu banyak kita akan masak lagi dalam sekejap kita perlahan akan rapi sampai dia kering lagi oke guys jadi nanti kita tengok lagi oke oke guys kita punya rice ini sudah masak ya guys ini sudah masak ini ya kita akan padam api dan kita akan beralih ke kemana itu nasi oke stay tune oke guys disini sudah ada nasi nasi pulanya beras oke beras disini saya gunakan beras basmati lah kalau kalian gak ada beras basmati beras biasa pun boleh juga tapi saya tidak tahu cara sukat dia oke guys kalau sukat beras mati ini disini saya gunakan cup ini cup ini saya gunakan untuk sukat beras beras biasa contoh 2 banding 1 lah contoh kalau ini 1 airnya 2 kalau berasnya 2 airnya 3 begitu guys oke disini saya tadi sudah suka ini 2 dan saya sudah cuci bersih sekarang saya akan letakkan air oke 1 1 ini 1 1 ini lagi 2 oke ini ini sukatan dia oke kalau beras biasa saya tidak berapa tahulah sebab dulu saya pernah cuba masak apa nasi tomato ini pakai beras biasa memang saya sukat tidak jadi guys jadi saya kurang tahulah macam mana mau suka jadi kalau kamu orang rasa nak buat juga nasi tomato dengan beras biasa kalau tak ada beras basmati oke boleh-boleh saja tapi pandai-pandai kita sukat sekarang rempah yang bukan rempah apa pes yang kita sudah masak tadilah kita akan letak ke dalam beras yang kita sudah cuci bersih dan sudah kita sukat air tadi itu kita letak dia saya punya pesnya banyak kalau diperbandingkan dengan nasi saya pun tidak tahu ini benar dia tidak tahu nantinya sebab rasa saya punya rasa macam saya punya apa namanya saya punya pesnya masih terlalu banyak tapi harapan bisa hilang guys harapan saya jadi saya akan kacau-kacau dia saya kacau-kacau macam kasih serat kita kasih rata kita ratakan dia oke baru kita masukkan dekat rice cooker kita guys sudah begini kita masukkan dekat kita punya rice cooker nasi akan masukkan ke rice cooker dan kita akan masak seperti kita masak nasi 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 stay jauh kita akan tengok nasi sebenarnya saya sudah tengok tadi parampang tada oke inilah tekstur nasi kita oke nasi tomato ini sebenarnya saya tadi salah ya guys ya patutnya kita biar saja dia dulu tapi tadi saya kacau tapi tidak mengapalah jadi ini saya akan cedok dulu dekat bekalan suami karena suami akan membawa bekala ke tempat kerja begitu guys oke saya akan biarkan juga dia di rice cooker inilah oke dan nanti kita tengok ya bekalan suami oke guys oke guys inilah dia nasi tomatonya dan saya disini akan letak bawang goreng juga supaya dia lebih menarik dan juga daun sebenarnya terserah lah kamu orang pakai daun apa saya pakai daun suset tapi daun ketumbar pun boleh daun su pun boleh guys oke jadi inilah dia nasi tomatonya cuma tadi cara dia waktu dia masak itu biarkan dia saja dulu disitu sampai dia mengering tadi saya kaca kaca dia jadi boras ini agak pecah sikit tapi tidak menengah janji kita punya nasi masak oke guys jadi sampai jumpa lagi kita di next video bye bye bye